Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada video kali ini saya mau tunjukin cara flash Asus Zenfone C Z007 ZC451CG atau Zenfone C dengan room atau firmware yang stabil atau tanpa error yang saya temukan di internet baik seperti biasa sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like kalau kalian suka dan bagikan ke teman-teman kalian dan simak pengalaman saya nanti pas di loading, nanti waktu di loading flash saya akan menceritakan pengalaman saya mengatasi Asus ini masalahnya itu boot loop tidak bisa charge, tidak hidup, tombol power tidak merespon, tidak ada getar, layar tidak bisa dihidupkan, pertama saya mau menunjukkan cara, bagaimana secara flashnya oke langsung saja, yang pertama saya asumsikan kalian sudah punya Asus flash tool dan USB drivernya dan alat-alat lainnya bisa dicari di internet cara flashnya dan alat-alatnya oke, yang pertama buka Asus flash toolnya oke, yang pertama buka Asus flash toolnya kalau ada aplikasi, klik yes lalu klik model cari kebawah ZC451CG klik ya klik lalu disini klik box pilih pilih room yang sudah di download lalu 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 yang pertama kita buka open, klik kanan open wengar lalu kita ekstrak file-nya ini passwordnya sudah ada di sebelah kanan ini di ekstrak klik kanan file-nya atau kita seret aja langsung ke folder-nya ini masukin password oke tunggu sampai selesai tunggu sampai selesai ya kalau sudah di close aja winner-nya dan buka explore langsung ke folder tempat kita ekstrak room-nya tadi disini saya instantly compress lah ini ini kita ekstrakkan ujungnya titik raw jadi raw ini kita ganti atau kita rename sebelumnya yang pertama kita ganti dulu file rar-nya ditambah 1 angka 1 di ujung baru raw titik zip atau raw lalu baru diubah yang atas yang kita ekstrak dari raw menjadi zip enter atau klik change ya lalu klik 2 kali kita lihat isinya dan disini ada sistem EMG ya masalahnya di sistem EMG sebelum ini oke lalu kita pilih yang tadi yang tidak ada angka 1 yang baru kita ubah lalu klik open aktifkan mode draw tool asus teman-teman dengan klik dengan menekan tahan volume atas dan power tahan kalau sudah masuk ke draw tool tampilan draw tool sambungkan ke PC atau laptop dan tunggu hingga asus flash tool nya mendeteksi asus nya tampilannya gini kalau sudah terdeteksi klik yang terdeteksi lalu pilih start dan pilih yes ya ini sudah mulai berjalan nah sambil menunggu saya mau cerita tentang cara saya pengalaman saya mengalami asus ini hp ini yang punya teman saya yang gak tahu awalnya gimana kalau di cerita dia cuman dari rusaknya itu boot loop awalnya jadi awalnya boot loop ditanyain kenapa sampai boot loop katanya ya cuman di kantong terus dibuka terus boot loop langsung tinggal mentok logo baterinya jadi disini saya coba bantu teman saya mengatasi hp nya di awal kerusakan boot loop ya langkah pertama saya hanya mem flash asus ini dengan dengan cara yang ini seperti ini seperti biasa tapi room nya versi 4.11.40.155 atau 55 jadi flash berhasil tapi setelah saya kembaliin hp nya saya balikin ke dia hp nya tidak bisa ngecas tidak kalau dicolok charge nya tidak ada tanda petir nya di baterai bagian atas lalu terus saya coba lagi karena tidak bisa charge saya coba flash dengan metode adb dengan masuk ke mode recovery mode recovery dengan klik volume nya bawah terus tekan tombol power itu di klik klik jadi sampai ke mode adb di mode adb saya pakai room yang hasil dari download dari situs asus resmi selesai coba di adb tidak bisa di install jadi saya cuman install atau flash fastboot.img terus boot.img dan recovery.img jadi sistem nya tidak saya flash dan berhasil berhasil bisa ngecas jadi hp nya bisa ngecas tapi tombol power tidak bisa merespon atau menghidupkan layar dan mati tidak bisa hidup jadi asus nya mati kalau sudah di cas lama terus mati sendiri tidak ada respon cuman ada led notifikasi kedip kedip warna biru eh warna biru bukan warna kuning kedip kedip tidak ada respon apa-apa menambah keputus asaan lah ibaratnya saya ambil dibalikin lagi hp nya saya ambil lagi lalu saya saya flash dengan asus flash tool dengan firmware yang sama dengan mode adb tadi firmware nya firmware versi 4.11.40.179 dengan asus flash tool dan pada proses unzipping image keluar error unzip image failure oke gak tau saya bacanya punya unzipped image failure nah disini sampai disini saya buka room yang saya download dari atau firmware yang saya download dari asus resmi ternyata di dalam situ tidak ada file system titik img jadi setelah saya selesuri di internet banyak blog yang membahas ini ada yang mengatakan kalau firmware korup tapi menurut saya saya salah download firmware file firmware ini bagian ujungnya namanya user.zip sedangkan saat saya pertama flash dengan firmware versi yang ujungnya 5.5 itu ujung nama file nya itu signet.zip titik zip dan ternyata setelah saya buka melalui webinar file user titik zip firmware yang ujungnya user titik zip tidak terdapat file system titik img sedangkan file yang signet titik zip ada file system titik img nya menurut saya disinilah letak kesalahannya atau error yang muncul saya kembali mencari stock room atau firmware yang nama file nya signet titik zip dan versi yang bukan versi yang 1.5.5 karena versi ini tidak bisa mengecas ya itu salah satu booknya dan saya menemukan di file file di xda forum versi 4.11.40.88 room versi ini saya coba download dan setelah saya buka ternyata file tersebut juga tidak ada file system titik img saya yakin unzip img failure akan terjadi lagi kalau saya kembali mencoba hal yang sama dan setelah baru selancar lama di internet saya menemukan file firmware dengan versi yang ujungnya 128 jadi 4.1 titik 11 titik 40 titik 128 jadi firmware ini saya dapat di salah satu situs yang memang khusus membagikan file-file firmware android kalau teman-teman mau mencobanya silakan ke deskripsi video disitu saya sertakan linknya nah setelah itu setelah saya menemukan itu saya download dan biar saya ya seperti yang video ini saya buka dengan winrar terus saya ekstrak dulu terus yang titik raw tadi saya ubah jadi zip ya persis seperti video ini video yang pertama tadi ya jadi awal-awal tadi lalu seperti dugaan saya saya berhasil flashing asus flashing Zenfone C ini tanpa image system value dan setelah saya coba charge dan tanda petir pun kembali datang dan tombol power seperti sediakala dan pastinya ada tanda-tanda kehidupan dan semua error yang saya alami sudah lenyap mungkin itu aja pengalaman saya mengatas asus ini kalau kalian juga sama mungkin bisa mengikuti tutorial saya ini oke alat-alatnya ada di deskripsi video di link deskripsi video seperti asus droid tool lalu asus driver usb sama firmware nya sudah saya sertakan di deskripsi video selamat mencoba semoga berhasil dan jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini like kalau kalian suka dan bagikan ke teman kalian yang mungkin sama-sama teknisi saya disini bukan teknisi saya hanya mencoba-coba saja jadi karena saya hobi ngoprek-ngoprek intinya saya cuma hobi dan sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat mencoba 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 selamat mencoba